Intro Dipimpin Kepala Dinas Apol PP dan Damkar Indramayu Teguh Budiarso, petugas menyisir satu persatu warung dan kafe di wilayah Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Sindang Sabtu Malam. Operasi ini dilakukan untuk memberantas penyakit masyarakat yang melanggar perda tentang minuman berakohol. Guna menciptakan situasi kondusif di wilayah Kecamatan Indramayu. Dalam operasinya, petugas mendapati lima tempat yang menjual minuman keras. Benar saja saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan puluhan botol miras berbagai merek dan miras tradisional. Petugas menyita barang bukti sebanyak 147 botol miras berbagai merek, 28 botol ciu, dan 40 liter tuak, serta mendata setiap penjual atau pengedar minuman keras tersebut. Sudah dirasmadi, RCTV Indramayu.